Seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu ditangkap oleh Jajaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tersangka merupakan seorang nelayan asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu ditangkap Jajaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tersangka atas nama Indra Japri, 37 tahun ini ditangkap di kediamannya yang beralamat di lorong maut RT5 Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Senin 9 November lalu. Tersangka yang berprofesi sebagai nelayan ini, pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu sebanyak 10 paket kecil. Untuk satu paketnya akan diedarkan tersangka seharga 200 ribu rupiah kepada pelanggan. Kasih pemberantasan BNNK Tanjab Timur AKP Gunawan menjelaskan, selain menemukan paket sabu, petugas juga berhasil menyita barang bukti lainnya. Berupa satu plastik klip bening kosong, satu kotak rokok, satu sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai senilai 250 ribu rupiah, dan satu unit handphone. Tersangka Indra mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari pelaku lainnya, yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang oleh BNNK Tanjum Jabung Timur. Diketahui rekannya yang menyuplai barang haram tersebut tinggal satu RT dengan tersangka Indra, dan mengutus anak buahnya untuk mengantarkan barang bukti sabu kepada tersangka. Berdasarkan keterangan tersangka, barang bukti narkoba tersebut diduga kuat berasal dari jaringan lapas yang berlokasi di luar Provinsi Jabi, yakni di wilayah Tembilahan. Selain melakukan pengembangan kasus, BNNK Tanjung Jabung Timur hingga kini masih mendalami dugaan pengendali peredaran narkoba dari jaringan lapas di wilayah Tembilahan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Berdasarkan keterangan tersangka, barang bukti dapatnya dari salah satu-satunya ketanggai juga, dan perkembangan dari ketanggai ini barang dapat dari lapas. Dan lapas, kita masih melakukan upaya penjadikan dan terlalu pengenjaran dengan kekuatan yang kita menjadikan. Untuk jaringan tunggal saja tidak, jadi ada penjalan agar lapas dari luar, penjadikan, baik penjadikan dan mungkin mereka ini menjadikan lama. Jaringan lama, jaringan masutnya pantau bergerakkan kemungkinan publikasnya. Karena biasanya, barang-barang masirut dikirim dalam bidang kekuatan itu mereka akan menjadikan, sehingga ada perangkai yang bisa mematahkan menjadi kue kekuatan yang lain.